Hai semua, welcome back to my youtube channel, it's time for speak up Jangan lupa buat kalian yang nonton channel youtube aku buat subscribe, like, comment, and share Di speak up kali ini kita akan membahas seputar dampak virus corona terhadap kebiasaan anak-anak yang saat ini belajar di rumah atau belajar online Nah kita akan ngobrol seru dengan kids jaman now, Francisia, Amelia, Alexa, Anindia, susah banget ya namanya ya Yap, kita langsung aja panggil dia, Francisia, Alexa, bla 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 Buat sharing pengalaman dia tentang apa yang dia lakukan saat virus corona ini dan harus belajar di rumah Kita langsung aja, oke Halo Amelia, hai Oke, gimana nih kabarnya? Baik Baik Oke, kamu tau gak tentang corona? Tau Jelasin sih coba Virus Gak boleh nyontek Virus kecil yang mematikan, yang menyerang persaluran pernafasan Oke, and then? Yang paling berbahaya dari semua penyakit ini, virus corona itu gampang banget Menyebar, luaskan, menularkan, penularannya itu cepet banget mulai dari kita ngobrol seperti ini Jadi harus social distancing alias jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak Oke, kita lanjut Dan Kamu Kamu Takut gak sama corona virus? Takutnya kenapa? Menyerang Menyerang Kayak free fire Kayak kita menyerang Atau mobil legend Serang Jadi menyerang Menyerang apa? Kamu takut diserang sama corona? Iya Why? Memangnya corona kamu tau bentuknya corona? Iya Kecil, emang bisa lihat? Di foto Oke Jadi Dia bisa melihat corona itu di foto Tapi kamu gak bisa melihat corona di mana-mana kan ya Jadi Kalau begitu lebih berbahaya mana bisa dilihat atau gak dilihat? Gak bisa dilihat Gak bisa dilihat Itu lebih berbahaya guys Jadi Kalian jangan meremehkan corona Mentang-mentang Aku gak bisa melihat Tapi kalian tetap berusaha Tetap Ah karena corona Karena aku gak bisa melihat corona Jadi Ngapain aku harus takut Ini selama corona ini Kamu sekolah apa libur? Libur Oh libur Terus kegiatan kamu di rumah ngapain? Belajar Tidur Nonton TV Lihat Youtube Lihat Youtube Belajar Tidur Nonton TV Lihat Youtube Peng dong Lihat Youtube Ini Youtube apaan nih? Jangan-jangan drama Korea lagi Bukan ya guys Seru gak sih kayak gitu Kalau kamu gak ketemu temen-temen kamu kayak gitu Gak seru Kenapa gak seru? Bukannya seru Kamu libur sekolah Libur telah tiba Libur telah teriba Hore Hore Bukannya seru Kenapa gak seru? Gak bisa bergurau Oke Gak bisa jalan-jalan kemana Gak bisa bergurau Gak bisa ketemu temen juga Oke Jadi itu yang bikin sedia Terus Kalau kamu kangen sama temen-temenmu Kamu biasanya ngapain? Video Video call Oke Terus Whatsapp And then Udah Ngobernya disitu aja Mel Pernah gak kamu pengen hangout Jalan-jalan sama temen-temen kamu? Pernah Terus gimana? Gak bisa Karena? Corona Karena kamu takut Corona? Iya Tapi pernah gak Ngotot pengen ketemu sama temen-temen kamu? Gak pernah Jadi santai aja di rumah Kalau temen-temen kamu sendiri gimana? Ada yang masih jalan-jalan gak? Ada Ada Oke kamu berarti harus punya pesan Sama temen-temenmu yang di rumah Yang lagi baca Temen-temen Hai temen-temen aku Kalian harus bagaimana? Ayo Beri pesan kepada temen-temen kamu Oh iya temen-temen Tetap belajar di rumah Dan memenang bawah wasan Jangan biarkan virus Corona Membuat kalian butuh Karena Bermalas-malasan Dan Tetap Diam di rumah Untuk menjaga diri Dari Virus Corona Dan selalu cuci tangan Berdoa Beribadah di rumah Belajar di rumah Dan melakukan hal di rumah Tidak keluar rumah Untuk menjaga Dan menjebar virus Corona Corona ini Membuat kita Untuk Berdekat dengan keluarga Dan terus Untuk membantu ibu Dan terus Berkreasi Temen-temen Kalau cuci tangan Harus baik dan benar ya Seperti di video ini Terima kasih 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 Bye bye Jangan takut Untuk berbicara Karena Mungkin saja Apa yang kalian Sampaikan Bisa mengubah dunia Saksikan Speak up episode Selanjutnya Dan semoga Bisa menginspirasi Mengedukasi Dan menghibur Bye bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih